Intro Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda menggelar launching Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran berbasis masyarakat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, pagi tadi, Senin 1 Oktober 2019. Launching Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran yang berbasis masyarakat ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati didampingi oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda Nursan dan Camat Samarinda Ulu Muhammad Fahmi. Pembentukan Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran merupakan inisiasi pemerintah kota bekerja sama instansi vertikal dalam mengatasi bencana kebakaran dengan melibatkan warga masyarakat. Menurut Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati bahwa dengan terbentuknya Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu ini bisa dijadikan contoh untuk kelurahan lainnya agar dapat juga terbentuk. Pemerintah Kota peduli terhadap bencana kebakaran dengan dibentuknya dan loncengnya Kampung Pencegahan Dini bagian sikat ini sehingga kita penjaga bersama-sama kita untuk mengantisipasi. Ini yang pertama? Ini yang pertama. Disusul dengan yang lain. Sementara dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Nursan menyatakan bahwa pembentukan Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran. Jadi nantinya kita akan memunculkan paling tidak kampung itu zero kebakaran. Zero kebakaran kenapa? Kalau semua komponen-komponen pemerintah ikut memberikan penyuluhan, ikut memberikan peringatan kepada warga masyarakat, PLN bagaimana memberikan penyuluhan sehingga pemamfaatan alat-alat listrik itu bisa betul-betul dijaga dengan baik dengan menggunakan standar. Selain itu juga ada pemberian bantuan alat pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran terhadap warga masyarakat berupa tabung apar dan alat komunikasi berupa HT. Sehingga dengan terbentuknya Kampung Cegahan Dini berbasis masyarakat ini itu kita memberikan kepada warga masyarakat untuk bisa mengantisitasi secara dini. Dari Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu launching Kampung Pencegahan Dini Bencana Kebakaran Berbasis Masyarakat GATV Kaltim Nadia Akbar mengabarkan.